Halo guys, kembali lagi di channel saya BabyStepGaming Oke ini video singkat aja ya, karena ada yang nanyain Bang gimana cara downloadnya game WODN server Taiwan Dan tolong kasih tutorialnya Oke jadi ini saya coba kasih tutorialnya Dan ini sudah sangat saya sederhanakan ya Oke jadi ini saya mainnya di emulator LD Player Dan ini saya coba lagi tuh Di emulator lain yaitu Bluestack ya Dan cara ini sama Kalau kalian coba di HP ya, jadi sama-sama bisa guys Jadi pertama kalian harus siapkan Yaitu aplikasi QF namanya Dan itu nanti linknya akan saya taruh Di deskripsi tempat link downloadnya Jadi kalian tinggal klik aja Atau kalian bisa browsing dengan browser kalian di HP Cari aja aplikasi QF ya Nah ini Sudah tersedia disini Karena kalau kalian klik link di bawah Langsung menuju website ini guys Kalian pilih download QF disini ya Kita coba download QF disini Oke nah ini karena sudah ada ya Saya download aja deh Biarkan sama-sama coba Nah sudah oke download Kalau sudah kalian open aja Install Oke proses langsung open Oke sudah menuju aplikasi QF nya Nah disini kalian disuruh milih via login apa ya Kalau kalian pilih juga gak apa-apa Kalian skip juga gak apa-apa ya guys Kalau disini saya skip aja ya Oke ini langsung aplikasi QF nya sudah jalan Kelihatan gak ya Kayak besar ya coba Nah ini ya Jadi tadi bisa kalian pilih login via apa Atau kalian skip guys Kemudian untuk mencari aplikasi World of Dragones nya Kalian tinggal ketik aja disini Kata kuncinya yaitu Gamania Ini ya Nah kalau sudah kalian dengan kata kunci Gamania Akan muncul disini paling atas Yaitu WODN server Taiwan itu guys Karena Setelah saya coba-coba Yang paling sederhana ya Ketik kata Gamania ini ya Kalian muncul paling atas Ini kelihatan ya Tau lah kalau pemain WODN Iconnya seperti ini guys Kalian tinggal klik aja dan install ya Nah disini ada di bawah Install Kalau di HP juga sama Install Nanti setelah install ya Kalian jalankan Nanti akan disuruh download File gamenya Cukup besar Saya lupa cuma berapa ya Dan kemudian Kalian akan dipilih via login Apa untuk gamenya Jadi game ini Tidak perlu VPN ya Ini saya coba keluar dulu Disini Saya loginnya Via Facebook ya Kaliannya itu Sudah paling sederhana loh ya Via Facebook Nah ini ya Kalau misalnya nanti Kalian diminta ID China Kalian googling aja Kalian cari Identitas China ya Nama sama nomor KTPnya guys Oke Kayaknya itu aja ya Kayaknya cukup jelas ya Semoga aja video ini bermanfaat Jika kalian masih pengen main Atau nyobain game WODN ya Oke lebih itu Thank you banget sudah nonton video ini Jika kalian suka di video Klik tombol like Jika kalian support channel Babys Setiap kalian bisa subscribe Comment dan share Masih keep health and stay safe Saya nara Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.